selamat pagi semuanya ketemu lagi sama Deddy Bus disini pagi ini gue lagi di BSD bersama Nyonya halo dan ini semua para motovogger itu Bung Jody halo Bung Jody Bung Icao ini Bung Icao yang ngurusin motor channel lu apa? channel lu apa? Andrew Yehazit itu Bung Icao Bung Icao kita mau putar-putar dulu sama ada satu kita pun disitu sudah kita iseng saja sih jalan-jalan ke BSD karena kita belum pernah terlebih gue sama temen gue ini kita kepengen banget dia dulu ke BSD tapi kita nggak tahu jalan jadi sekalian deh Rame-rame kita belajar jalanannya kita cari sarapan apa ya disini buruk kali ini sih gue naik motor ke BSD dan lebih tepat baru kali ini naik motor di BSD karena kalau naik motor dari Jakarta lumayan agak jauh sih tadi itu berangkat jam 7 dari daerah Bonokinda sampai sini sekitar jam 8-an sejam lah jalan-jalan kecil which is sebenarnya nggak seberapa parah sih hanya Rame aja kalau saat berangkat lebih pagi gue rasa lebih cepat sih dan tadi itu kita lewat lebab bulus terus ke arah selatan oke gue nggak tahu di tulau daerah mana nah katanya sih banyak jalan menuju BSD ini tapi gue sendiri karena nggak pernah jadi yaudah ngikutin aja yang pernah lewat mana iya steda ontel coba itu Bro Ical kalau vlognya Ical Ichi vlog saya namanya lupa gue oh di sini juga ada factory oke oke daerah sini itu yang terkenal enggak terkenal enggak terkenal saya coba tahu itu ada Ikea terus ada ICE pameran mobil motor dulu itu kias itu kan di sini kan jadi gue pernah ke daerah sini terus ada lagi ya Aki ya oh ada Ion Mall gila dari tadi kepatasan dari tadi kepatasan dari tadi kepatasan itu Bro Ical eh Bro Ical Bro Jody bersama temannya nah ini dia ditunggu-tunggu jalanan-jalanan gede gini loh yang di Jakarta udah nggak ada main namanya beginian nih wah jalannya gede banget hahaha di Jakarta udah nggak ada main namanya beginian nih aduh aduh wih gila tanah luas hahaha gila tanah luas hahaha gede banget denger banget enak hahaha gila darasi ini enak sih BSD itu menurut gue dan Alam Sutra itu udah menjadi kota mandiri yang kayak lo sebenarnya kalau lokator lo disini ya kalau lo bisa menetap disini lo kayaknya nggak butuh gitu loh ke Jakarta karena lo ada semua disini ada Ikea ada MoGede banget sekolahan juga banyak Udah emang bener-bener kayak kota mandiri Dan kalau misalkan lo tinggal di Jakarta Menurut gue Kebetulan teman kantor gue pun sendiri Gue tinggal dari sini, udah ke Jakarta Nah, itu tiap hari naik kereta Babur gue tuh sangat efisien sih Lo tinggal parkir aja di sini Di stasiun kereta sini Udah deh Lo naik kereta ke Jakarta, ini gak naik ojek Atau naik busway Kebetulan kalau daerah rumah gue emang lebih dekat sih Cuma langkutan umum Kereta gak lewat Adanya cuman Busway yang top aja Enak banget daerah sini Tadatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat gila darah sini kosong jalanannya oh kiri-kiri foto pameran itu ya saya ikut gue dulu disini itu macet total bayangin 3 jalur begini macet total sebelah sana juga macet foto pameran yang gias itu macet itu parah banget dari sini memang benar sih kalau di Jakarta abis-benar sudah bosen cuma kemayoran tidak gede-gede amat UCC sudah menyekecilan jadi memang dan IC ini gede banget sih dan menurut gue itu jauh lebih modern dibanding yang lainnya keren sih atau IC-nya dulu kalau tidak salah openingnya itu konser Korea-Korea gitu terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita otw ke SMS. Semua mereka mau servong. Pichis gue ga tahu tahu ada di sebelah mana. Jadi gue ingguti panduan mereka aja. Oh, iya. Gila, gede banget jalanannya. Eee... Jangan tahu tempat begini di mana ya. Kayaknya kemayoran deh. Gila. 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 Hai... Gila. Gila. R25 nya Bungjo keren gitu Oh ini special edition ya Yang movie star edition atau apa lah Gue gak ngerti Sejatinya kalau gue pribadi ya Antara R25 Atau Ninja 2.5 Gue sih bakal pilih R25 ya Tapi gue Just based on Deluxe ya Deluxe wise Menurut gue R25 lebih keren Pilih Ninja 2.5 Kayaknya itu lebih Gimana ya Lebih gak maksa gitu kesannya Cuman emang balik lagi selera sih Itu temennya Bungjo Pake R15 Nah Yang gue gak ngerti itu ada lagi di bawahnya sebenernya R125 Kalau lo ada yang subscribe ke Riding With Song The Vlogger from Melbourne Dia tuh gak salah punya R125 Jadi itu harusnya lebih kecil daripada ini Depan yang R15 ini Itu Bung Icao pake Apa ya Gue lupa pake apa Fiction kah atau apa Kalau si Bung Andrew Ini Ninja 2.5 Dan kita sudah sampai di Semarikan Mall Servong Dan gue gak tau kita pake dimana Ini aja di hadung Nah sini akan hadung Oke guys Kalau gitu Kita mau Sarapan dulu Kita mau sarapan dulu disini Dan sampai berjumpa di vlog berikutnya Bye bye Bye